Kita sering mendapati, dok saya pernah diabetes Maksud ibu, berarti sekarang gak minum obat? Enggak dok, karena saya udah gak ada keluhan Sudah gak ada keluhan bilang ya Jadi hal-hal seperti ini yang seringkali salah kaprah gitu ya Bahwa diabetes itu, kalau pendapat saya ya, bukan penyakit Tapi gangguan metabolisme saja pada seseorang itu tidak mampu mengontrol gula darahnya Sehingga harus dibantu oleh pengontrol gula darah Kalau saya nyebutnya obat, nanti kenapa dok saya harus minum obat seumur hidup? Saya nyebutnya pengontrol gula darah gitu aja Bukan obat Karena bilang obat itu juga ada aja yang misalkan dok kok minum obat setiap hari kok seumur hidup? Pengontrol gula darah, sehingga gula darahnya terkontrol di bawah 200 Dan ya harus dikonsumsi terus Seperti itu Jadi pengontrol gula darah Pengontrol hipertensinya, seperti itu Nanti kan ada yang nanya, dok katanya gak boleh minum obat lama-lama Jadi itu pun kondisional Jadi gini maksudnya, tergantung keadaannya Jadi yang dimaksud minum obat membahayakan ginjal, membahayakan liver Itu jika minum obat tidak sesuai rekomendasi dokter Dikit-dikit obat, tapi atas resep sendiri Nah itu yang merusak Tapi kalau misalkan itu resep dokter Justru minum obat itu untuk melindungi ginjal, untuk melindungi liver, untuk melindungi organ tubuh kita Sekarang begini Obat hipertensi Diminum setiap hari Pertahun-tahun Nah pertanyaannya, dok itu merusak ginjal gak? Nah justru kalau tidak minum obat, ginjalnya rusak Ya memang begitu Hipertensinya dikontrol supaya ginjalnya berfungsi dengan baik Karena kalau tidak dikontrol hipertensinya maka nanti ginjalnya rusak Nah jadi dalam konteks ini Minum obat untuk melindungi ginjal, untuk melindungi liver, untuk melindungi organ tubuh kita yang lain Seperti itu Jadi itu kontekstual Jangan sampai nasihat untuk orang A dipakai orang B Seorang dokter nasihatin orang yang dikit-dikit pusing minum obat Anda jangan sering minum obat Nanti ginjal Anda rusak Nah dipakai kalimat itu pada orang yang hipertensi, diabetes Ya tidak tepat, salah kaprah Seperti itu Jadi kalau yang hipertensi dan gula darahnya tinggi Harus minum pengontrol Seperti itu Supaya tidak komplikasi Setiap hari Ya sama saja Dan kalaupun memang ada satu hari yang telat itu Apa risikonya dok? Ya gak apa-apa sih Kalau yang kembali nol lagi gitu Oh kan Bukan nol lagi ya Jadi kembali awal lagi misalnya dalam 6 bulan Dia selama 30 bulan ada lupa gitu tuh Iya Selama 30 bulan Sebenarnya kalau sehari gitu Enggak Sehari enggak Enggak